Intro Ya pemirsa kinerja saham syariah di pasar modal Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan positif Terbukti indeks saham syariah Indonesia tumbuh 15,2% lebih tinggi dibandingkan dengan indeks harga saham gabungan atau IHSK Di sepanjang tahun 2022 indeks saham syariah Indonesia mampu menorehkan capaian positif dengan pertumbuhan sebesar 15,2% Bahkan pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan indeks harga saham gabungan atau IHSK yang tercatat sebesar 4,09% Hal ini menunjukkan bahwa kinerja saham syariah di Bursa Efek Indonesia secara rata-rata lebih baik dibandingkan dengan rata-rata kinerja seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia Dari sisi pencatatan, per 30 Mei 2023 terdapat 565 saham syariah atau sebesar 65,2% yang tercatat di Bursa Efek Indonesia Pada produk efek selain saham, per 31 Maret 2023 sudah terdapat 271 reksadana syariah dan 3 ETF syariah Sementara pada sukuk terdapat 78 sukuk negara dan 221 sukuk korporasi Dengan demikian sudah banyak pilihan produk investasi syariah yang dapat dipilih oleh investor pasar modal di tanah air Kemudian dari sisi transaksi per 30 Mei 2023 secara tahun berjalan Rata-rata harian volume transaksi dari saham yang masuk ke dalam indeks saham syariah Indonesia Sebanyak 7,977 miliar saham atau 44,8% dari total volume transaksi di Bursa Efek Indonesia Rata-rata harian nilai transaksi dari saham syariah adalah 4,64 triliun rupiah Atau 45,4% dari total nilai transaksi Dan rata-rata harian frekuensi transaksi dari saham syariah sebanyak 739 ribu kali Atau 62,7% Adapun kapitalisasi pasar dari saham yang masuk ke dalam indeks saham syariah Indonesia Tercatat sebanyak 4,632 triliun rupiah atau 49,2% Dari total kapitalisasi pasar seluruh saham di Bursa Efek Indonesia Hal tersebut menunjukkan bahwa saham syariah sudah banyak diminati oleh investor Sementara itu, Bursa Efek Indonesia juga terus berupaya memperluas akses Dan meningkatkan pembaman tentang pasar modal syariah kepada masyarakat Melalui kegiatan edukasi agar jumlah investor syariah konsisten bertumbuh Salah satunya adalah dengan menggelar kembali rangkaian kegiatan seminar dan ekspo syariah investment week 2023 Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel Ya, pemirsa untuk membahas tema kita hari ini Rutu Syariah Investment Week 2023 Sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Irwan Abdullah Beliau adalah Kepala Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia Ya, halo, selamat pagi Pak Irwan Selamat pagi Mas, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, salam sehat juga Pak Irwan Amin Yes, ini langsung saja diupdate Bagaimana dengan perkembangan industri syariah khususnya pasar modal syariah di Indonesia hingga hari ini nih Pak Irwan, silahkan Kalau kita bicara tentang pasar modal syariah berarti kita bicara sebuah pertumbuhan yang alhamdulillah masih konsisten Baik Bahkan 2022 kita tumbuh melebihi indeks saham negara lain Sementara beberapa indeks saham syariah negara lain itu tumbuh negatif Bahkan dibandingkan IHSG pun 2022 kemarin kita lebih tinggi sekitar 4,9 Itu dari indeks nih Mas Belum bicara tentang market share Kalau kita bicara pasar modal Indonesia khususnya saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia Sebenarnya kita bicara tentang saham syariah yang mendominasi 65,2 persen saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia adalah saham syariah Jadi kita bicara sebuah market pasar modal yang sangat tumbuh baik dari reksadana syariahnya, sukuknya, dan lain-lain dan produk lainnya Yang paling menarik adalah tahun kemarin kita bisa mempertahankan sebagai the best Islamic capital market selama 4 tahun berjuruh Kira-kira demikian highlight tentang perkembangan pasar modal syariah Indonesia Baik, tapi kalau kita lihat sampai saat ini berapa sih jumlah investor syariah begitu di pasar modal kita Kalau kita lihat memang kinerjanya seperti yang Anda katakan ini juga terus bertumbuh Seiring juga dengan meningkatnya literasi, sosialisasi, edukasi yang terus dilakukan juga ini oleh pasar modal Jadi kalau secara numbers memang masih kecil Mas Kalau dibandingkan dengan total investor yang 10 jutaan Per posisi per April kemarin kita investor saham syariah kita baru 121 ribuan Tapi kalau kita lihat growth selama 5 tahun ini growthnya luar biasa Kita bertumbuh 172,5 persen Dan itu adalah sebuah peluang Jadi kita membicara tentang ruang tumbuh yang masih sangat luar biasa Baik, kalau kita lihat dengan pertumbuhan yang cukup masif Langkah Bursa Efek Indonesia sendiri bagaimana untuk juga terus meningkatkan investor Khususnya di pasar modal syariah? Bursa Efek Indonesia itu konsisten mempunyai 3 model bisnis untuk menunggukan investor saham syariah di Indonesia Pertama kita bicara edukasi, kedua kolaborasi, ketiga inovasi Edukasi kolaborasi digabung sehingga menghasilkan sebuah kegiatan edukasi yang luar biasa banyak Bilang peserta yang banyak juga gitu ya Sebagai informasi aja mas, tahun 2022 kita menyelenggarakan 382 kali kegiatan edukasi Dengan dihadiri oleh 54 ribu peserta Itu terjadi karena Bursa Efek Indonesia berkolaborasi dengan para komunitas Yang sekitar 15 komunitas di 2022 Itulah sebabnya kita bisa meraih begitu banyak peserta Salah satu platform yang kita gunakan untuk edukasi itu adalah syariah investment week Oke Nah mungkin bisa diceritakan juga terkait dengan syariah investment week di tahun ini Yang kembali lagi digelar begitu Sebenarnya apa latar belakang tujuannya ataupun goals pada tahun ini? Jadi SIW atau syariah investment week itu pertama kali kita lanjutkan di 2019 Platformnya adalah untuk silaturahmi Dengan teman-teman investor saham syariah Nah kemudian melakukan edukasi sehingga ada serangkaian seminar, talk show Dengan narasumber yang luar biasa Dan juga kita selipkan entertainment Ada grup band yang disekai anak muda Karena 95% lebih investor saham syariah itu anak muda Oke Nah SIW 2023 agak unik karena kita lakukan hybrid Satu, yang kedua lokasinya kita coba geser ke mall yang memang sedang hype di anak muda Yaitu di FX Sudirman Itu di lantai 3 FX Sudirman Kemudian kita lakukan selama 3 hari berturut-turut Dari 15 Juni sampai 17 Juni Hari Kamis sampai hari Sabtu Dari mulai jam 10 pagi ketika mall buka sampai jam 8 malam Jadi itu uniqueness yang kedua Nah yang ketiga, SIW tahun sekarang kita mendatangkan narasumber yang agak lain Agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya Karena kita melihat tren pertumbuhan, tren perkembangan di dunia anak muda Oke, tapi kalau kita bicara mengenai generasi milenials, kenzi dan lain-lain begitu Anda melihat bagaimana sih potensi dari anak-anak muda tadi Untuk menjadi investor Khususnya di investasi yang berbasis syariah Kita bicara tentang market share yang luar biasa 72% penduduk Indonesia itu adalah kelompok anak muda yang produktif Itu data dari BPS Jadi kita menyasar market itu Yang kedua, kita bicara sebuah market Dimana memang secara adrenalin cocok dengan anak-anak muda Yang juga sangat membutuhkan gitu Keberanian dan dananya kecil modalnya Memang target kita kesana sekarang Nah oleh sebab itu SIW 2023 ini temanya Temanya itu adalah bicara tentang futures untuk anak muda Kita bicara tentang syariah investing for better futures Dengan subtemanya gitu ya Subtemanya ini mas Yang lagi hype lah anak muda sekarang Tentang sustain, teknologi gitu kan Tentang wealth gitu ya Dan satu lagi Kita coba memperkenalkan kampanye terbaru Bursa etik Indonesia itu Aku investor saham Karena ini syariah Jadi kita bicara aku investor saham Kira-kira begitu mas Iya ya tapi kalau kita lihat Apa sih yang menjadi daya tarik bagi investor muda ini Begitu ya untuk masuk ke dalam pasar modal seri Anda katakan tadi minatnya sudah cukup tinggi begitu Apa yang menjadi daya tarik Dan kenapa syariah tidak yang konvensional misalnya Tapi tahan dulu jawabannya Kita akan jeda sebentar Pak Irwan Baik pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda Kami masih akan segera kembali usai jeda yang satu ini Pemirsa terima kasih Anda masih bergabung bersama kami Dalam Market Review Dan kita akan lanjutkan kembali Perbincangan bersama dengan Bapak Irwan Abdalo Kepala Divisi Pasar Modal Sariyah Mursa Efek Indonesia Pak Irwan kita akan lanjutkan kembali Nah ini menarik dan mungkin saya pribadi juga ingin tahu Begitu Anda melihat Sebegitu besarnya keinginan investor muda ini Untuk menanamkan dana mereka Berinvestasi di investasi yang berbasis syariah Termasuk di dalam pasar muda syariah Yang Anda katakan juga tadi pertumbuhannya sangat luar biasa sekali Apa kira-kira yang bisa disampaikan ini Pak Irwan? Jadi gini mas Bicara tren anak muda sekarang itu kan lagi hype tentang hijrah Di Indonesia itu yang menjadi pendorongnya ada dua Hijrah fashion sama hijrah finansial Nah karena lagi trennya hijrah finansial itu Anak-anak muda itu semakin besar tertarik dengan investasi di pasar modal syariah Karena tadi mereka ingin bahwa Mereka mulai sadar ini positif sebenarnya Mereka mulai sadar bahwa investasi itu bukan hanya tentang cara cari duit untuk kaya gitu Tapi cari duit untuk kaya dan menenangkan Makanya ada sebuah tank lain di kami itu adalah Investasi syariah itu adalah cuan dan menenangkan gitu Cuan dan berkah gitu Jadi itu trennya Yang kedua karena murah mas Sekarang dengan modal 100 ribu untuk investasi saham sudah bisa Dengan reksadana syariah malah dengan 10 ribu Rutin bulanan sudah bisa Jadi dua hal itu yang memicu Oke dari sesi pengetahuan literasi Dari generasi muda ini terkait dengan investasi syariah sudah Seberapa besar? Kalau dulu kan memang banyak sekali yang diburu adalah Investasi yang bisa dikatakan yang konvensional begitu ya Pak Irwan dan Anda katakan ini sudah mulai menyasar banyak sekali Anak-anak muda yang masuk ke dalam investasi syariah Jadi kalau kita bicara angka secara indeks ya Kita kan sudah ada tuh OJK punya indeks literasi Memang masih kecil Saking kecilnya gak susah lah dibaca gitu ya Tapi itu kan dibandingkan dengan jumlah penduduk yang luar biasa Sementara jumlah kita kan baru 100 ribuan Memang sangat-sangat kecil Tapi disitulah ruang tumbuhnya Nah kenapa menjadi hal yang menarik itu karena tadi Kita bicara sebuah prospek Ini tren hanya bukannya di Indonesia loh mas Tren bahwa syariah ini beberapa negara Eropa sekarang sudah mulai Malah salah satu kampus syariah, kampus ekonomi Islam terbaik di dunia Itu adanya di London Apa di Inggris Jadi ini bicara sebuah bisnis model yang memang sedang diakui oleh dunia Karena secara penelitian menunjukkan pasar modal syariah itu Returnnya itu secara jangka panjang stabil Jadi orang-orang yang mencari investasi dengan return stabil Mulai melirik pasar modal syariah Wow itu dia return stabil untuk jangka panjang dan menenangkan tadi Seperti yang Pak Irwan katakan Nah lantas bagaimana dengan syariah investment week ini Kalau kita lihat Apakah ini menjadi salah satu juga pintu masuk nih Untuk menarik lebih banyak investor muda di pasar modal syariah Jadi SEU ini kita pertama kali luncurkan platformnya di 2019 Idenya adalah kita sudah banyak melakukan edukasi Tapi kita belum membuat sebuah gate yang khusus untuk silaturahmi Jadi kita buatkanlah sebuah platform dengan one gate sistem gitu Orang kalau datang ke sana investor syariah Dia bisa menjadi investor syariah Buka akun Bisa silaturahmi dengan investor lainnya Bisa mengupgrade pengetahuan tentang investasinya Kemudian juga dia bisa mendengarkan entertain Bisa mendengarkan lagu-lagu yang mereka sukai Nah berkembang dengan hal tersebut Temanya kita adjust Itulah SEU ini menjadi event yang ditunggu-tunggu Karena setiap tahun kita eventnya kita sesuaikan temanya Di 2023 ini kita membuat agak berbeda nih mas Oke Karena kalau 2019 kita full offline Di Jakarta 2020-2021 kita full online Karena ada covid Nah tahun ini hybrid Jadi orang yang teman-teman investor yang ada di Jakarta Atau ingin datang ke Jakarta Main dengan ke Jakarta di weekend Ada event SEU Kalau yang gak sempat Bisa nonton secara hybrid lewat website kita Kita sudah siapkan website khusus Yaitu idxsew.id Jadi dua Dua satu event ini bisa di dua platform Nah kalau sejauh ini Minatnya dari para investor Ataupun calon investor Dalam event ini seperti apa Tiga tahun terakhir itu selalu over capacity mas Alhamdulillah gitu ya Alhamdulillah selalu luar biasa Ditunggu-tunggu Karena itu termasuk event baru dan spesifik Jarang sekali ada event yang khusus untuk investor Sari-sari Jadi kita siapkan ini Oleh sebab itu Dan kami yakin 2023 pun dengan hybrid ini Akan lebih optimal Pengunjung akan lebih banyak Apalagi kita lakukan di mall Yang simbol anak muda 2019 di bursa Yang tertutup gitu Nah sekarang kita geser ke ruang terbuka Dengan menggandeng sebuah mall Yang simbol anak muda Karena kita tahu Pasar modal sariah itu adalah Pasarnya anak muda Bicara hijrah finansial Sehingga Insya Allah Semua itu semakin menjadikan bukti Bahwa Anak muda itu punya harapan Untuk menjadi investor yang Dapat cuan dan berkah juga Oke target untuk pasar modal sariah Kedepan ini Pak Irwan Seperti apa Kalau bicara target Tahun ini Target pertumbuhan Pertumbuhan investor saham sariah kita Ada 10% 10% dari tahun sebelumnya Insya Allah Insya Allah bisa terkejar Jadi itu dia target 10% Dengan beragam upaya yang sudah dilakukan Dan semoga bisa tercapai Sehingga akan banyak sekali nanti Masyarakat Indonesia Yang tentunya menjadi investor Di pasar modal sariah Indonesia Pak Irwan Terima kasih banyak Atas waktu dan sharing Yang sudah Anda sampaikan Kepada pemirsa Selamat-samat Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali Salam sehat Pak Irwan Salam sehat juga Baik pemirsa Demikian perjalanan kami Bersama dengan Bapak Irwan Abdallah Beliau adalah Kepala Divisi Pasar Modal Sariah Bursa Efek Indonesia Dan sudah satu jam Saya mendampingi Anda Dalam program Market Review Saya Prasetyo Wibowo Beserta kerabat kerja Yang bertugas undur diri Terima kasih Dan sampai jumpa Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih